Banyak video Yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroktaf Serif Nahhu maupun Uslub Bahkan semua bahasan Yang terdapat dalam program Pembelajaran khusus kami Yaitu program sekolah Arab Digital adalah Bahasan-bahasan yang Terdapat dalam Buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid Buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Muntas Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami Lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib Dan Al-Muntas Yang kami buat Oleh karena itu Jika teman-teman Ingin memesan Dan membeli 1 paket 8 jilid Buku yang kami buat ini Silahkan Hubungi Nomor WA Yang ada Di bawah ini Semoga Buku-buku ini Bermanfaat Jika kita Sambil melihat video Juga bisa Sambil Menyimak Buku Ajar Yang kami buat Semoga Bermanfaat Al-Ajib Ayu al-Ikhwan Wal-Akhawat Hayabina Nabdawu darsana Fihadil layla Wafihadil munasabah Wafihadil sa'ah Bil basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Sarifah Roga iya Ini Jailun So Jailun Sifail Maksudnya Orang yang menjadikan Ya Orang atau pihak Yang menjadikan Ini Ajalu Sebenarnya Saya menjadikan So maksudnya Dalam Al-Quran ni Bila Allah menggunakan Jailun Lagi dia menguatkan Betul? Ya Bagus Bagus Ini Ini berarti Sudah masuk tafsir Baik ya Kita akan Coba ya Bagus Kita ulas Sedikit ya Baik Jadi digunakan Jailun Lagi kuat Daripada mengatakan Aj Allah Aj Alu Betul? Baik Kita ulas ya Baik Aj Alu Pi ilmu dora Betul Jailun Isim Isim fail Betul ya? Ya Coba Bapak Ibu Kita lihat begini Doroba Yadribu Iya Artinya apa ini? Memukul Telah memukul Telah memukul Isim failnya apa ini? Isim failnya Doribun 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 Nah Contoh yang lain Misalnya Katabat Katibat 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 Ya Terlalu menulis Katibat Katibat Telah menulis Katibat Sedang menulis Isim failnya apa? Katibat Katibat Apa perbedaan Makna Antara Fi il Dorobayadribu Dengan Doribun Katibat Katibat Dengan Katibat Tergantung zaman Ya begini Bapak Ibu Kalau Pekerjaan Itu Aktivitas Pekerjaan Yang memiliki Dimensi waktu Iya betul Dorobay Salah lewat Telah memukul Yang Ibu Sedang atau akan Dilakukan Iya Jadi kalau misalkan Ini Sesungguhnya Aku akan Menjadikan Atau Aku Sedang Menjadikan Dan dalam Proses Atau Akan Diproses Sedang Dimulai Atau Akan Dimulai Sesungguhnya Aku Akan Menjadikan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Seorang Yang mengurus Bumi Yang mengurus Tanah Bumi Dunia Tapi kalau kita Mengatakan Tetapi kalau ayat Ini Jailun Sesungguhnya Aku Menjadikan Disini tidak Disebutkan Konteks Waktu Telah Sedang Atau Akan Nah ini Mananya Berarti Tidak Lagi Mengandu Waktu Kemarin Hari ini Mampun Akan Datang Tetapi Allah Menetapkan Dirinya Adalah Penjadi Atau Pembuat Atau Pembentuk Pengangkat Seorang Khalifah Di Muka Bumi Tanpa Ada Dimensi Waktu Kemarin Hari Ini Dan Besok Nah sekarang Begini Bapak Ibu Misalnya Kalimat Begini Atau Ada Ayat Begini Yadribu Yadribu Rojulun Sajaron Apa Artinya Ibu Lelaki Itu Seorang Lelaki Memukul Memukul Pohon Lelaki Ini Mungkin Sedang Pening Sehingga Pohon Pun Dia Pukul Dia Sedang Pening Ada Pohon Dia Pukul Pohon Tidak Ada Pohon Di depan Dia Pukul Nah dia Memukulnya Satu Kali Atau Berkali Kali Sekali Sekali Saja Kalau sakit Betul Tidak Kalau dia Sadar Juga Berhenti Tapi Bapak Ibu Tahu Ada Seorang Petinju Namanya Mike Tyson Tau 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 Mike Tyson Melawan Evander Holyfield Tidak Dia Tersing Berapa kali Mike Tyson Memukul Holyfield Berkali Berkali Besok Dia Hari itu Dia berhenti Main Tinju Besok Ada Pertandingan Lagi Ada Peraduan Lagi Dia Bertinju Lagi Mukul Orang Lagi Dia Mukul Berapa Kali Berkali Berkali Dan Dia Menjadikan Kemukulan Itu Menjadi Profesi Dia Jadi Peninju 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 Itu adalah Isim Fa'il Peninju Itu isim Fa'il Berarti Aktivitas Meninju Sudah Melekat Dalam diri Mike Tyson Tanpa Mengenal Waktu Kemarin Hari ini Dan besok Dia Tukang Mukul Kerjaan Dia Tukang Mukul Kalau Tidak Tukang Tidak Mukul Mungkin Sakit Kalau Kita Mukul Sakit Mukul Pohon Kita Sakit Tapi Kalau Petinju Tidak Mukul Dia Yang Sakit Kalau Sudah Menjadi Profesi Makanya Makna Isim Fa'il Itu Menguatkan Makna Dari Kata Itu Seperti Sini Paham Paham Kalimat Ayat Dalam Al-Quran Surat Al-Baqor Ayat 30 Ini Tafsir Ayat Mengapa Allah Menggunakan Dalam Ayat Ini Isim Fa'il Bukan Fi'il Mudare Berarti Disini Allah Tidak Menegaskan Waktu Kemarin Hari Ini Dan Mesok Yang Kedua Allah Memang Menjadikan Dirinya Sebagai Khalifah Sebagai Pengangkat Seorang Khalifah Di Atas Muka Bumi Untuk Mengurus Bumi Agar Ada Menanam Pohon Agar Ada Merawat Pohon Agar Ada Menyerami Pohon Agar Ada Mengambil Buah Apabila Sudah Berbuah Apabila Buah Sudah Sudah Jatuh Diambil Lalu Dikupas Makan Apabila Tidak Ada Mengurusnya Nanti Buah Jatuh Tidak Ada Ambil Sia-sia Mubadir Dan Allah Memastikan Dirinya Akan Mengangkat Itu Maka Seorang Khalifah Maka Meskipun Para Malaikat Protes Tidak Terima Ya Allah Katakan Ini A'lam Malat A'lamun Aku Tawaf Yang Kalian Tidak Tahu Ya Malaikat Protes Kan Ya Yes Apa Kata Malaikat Malaikat Membuat Usah Kini Maka Jalufiha Mayus Dufiha Wayas Dikud Dima Malaikat Protes Ketika Tegaskan Aku Sungguh Aku Menjadi Pencipta Menjadi Pengangkat Serang Khenifa Di atas Muka Bumi Para Malaikat Berkata Kalu Ata Jalufiha Akankah Engkau Menjadikan Di dalamnya Orang Yang Akan Membuat Kerusakan Di dalamnya Dan Menumpahkan Darah Malaikat Protes Kan Protes Lalu Apa Jawaban Allah Ini A'lamu Mereka Datang Namun Tenang Saja Malaikat Aku Tahu Apa Yang Kalian Tidak Tahu Jadi Jadi Keputusan Allah Sudah Jatuh Tidak Bisa Diganggu Gat Bahwa Dia Akan Mengangkat Seorang Dari Makhluknya Untuk Mengurus Muka Bumi Ini Mengurus Dunia Ini Di atas Muka Bumi Nah Jadi Kesimpulan Yang Tadi Jailun Maknanya Berbeda Dengan Petinju Berbeda Dengan Peninju Memukul Berbeda Dengan Pemukul Orang Yang Menulis Maaf Menulis Berbeda Dengan Penulis Begitu Bapak Ibu Ya Kalau Penulis Itu Berarti Orang Yang Aktifitas Menulis Sudah Menjadi Expertise Expertis Sudah Sudah Menjadi Maharonya Sudah Menjadi Kecakapannya Sudah Menjadi Bagian Dari Dirinya Inherent Benar Inherent Sedangkan Kalau Memukul Menulis Memakan Itu Sekali Kali Tapi Kalau Misalnya Apa Kati Bun Berarti Penulis Dia Memang Seorang Yang Ahli Dalam Penulisan Maher Dia Orang Yang Biasa Memukul Ahlinya Memang Memukul Dan Seterusnya Seterusnya Begitu ya Bapak-Ibu Ini bagian Dari Tafsir Ayat Dengan Menggunakan Tasrib Sorob Ini kan Isim Menafsirkan Ayat Dengan Pendekatan Linguistik Linguistik Approach Begitu Ibu Syari Paragaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sangat Berharap Channel Arabia TV Yang Sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya Dan juga Seluas-luasnya Untuk Semua Kalangan Namun Saya juga Paham Sebagian Dari Penyimak Channel Arabia TV Ini Ada Yang Kemampuan Berbahasa Arabnya Masih Dasar Bahkan Sangat Dasar Sehingga Sebagian Video Yang ada Di Channel Ini Tidak Bisa Dipahami Dengan Baik Sebagaimana Mereka Yang Sudah Punya Kemampuan Dasar Yang Cukup Bagus Itulah Sebabnya Kami Sudah Membuat Program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang Kami Singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah Sebuah Program Pembelajaran Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Belajarnya Secara Bertahap Secara Sistematis Mudah Dipahami Mudah Dicerna Dan Juga Mudah Dipraktikan Serta Bertarget Oleh karena itu Jika teman-teman Ada yang Ingin Belajar Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Secara Bertahap Secara Sistematis Dan Bertarget Mencapuk Mufradat Sorof Nahbu Ustub Dan Yang Lainnya Silahkan Bergabung Dalam Program Sekolah Arab Digital Adapun Informasinya Saya akan Tampilkan Tayangan Berikut ini Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan Bertarget Belajarnya Dari awal Hingga Lanjutan Dari dasar Hingga Pintar Mufradat Sorof Nahbu Ustub Dan Yang Lainnya Mendalam Mudah Dipelajari Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktikan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Lainnya Baoya Lainnya Dari ?? K